Selama 18 tahun itu ada banyak Presiden yang sudah bekerja, ada banyak orang yang sudah berkarya, ini bukan... Sebelumnya Presiden Jokowi Toto menantang calon pemimpin mendatang harus bisa melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Jokowi menyebut bahwa pemimpin mendatang harus punya tekad dan napas panjang untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Emas. Bakal calon Presiden Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait tantangan Jokowi tersebut. Anies mengatakan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya hasil dari satu orang atau satu Presiden saja. Pasalnya Indonesia telah merdeka selama 78 tahun dan telah dipimpin oleh banyak Presiden dengan kerjanya masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Anies selesai menghadiri upacara bendera peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia di Waduk, Lebak, Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Anies mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia saat ini bukan karya satu Presiden namun juga lintas generasi. Ia menyebut bahwa apapun yang dilakukan Presiden mendatang merupakan sebuah keberlanjutan. Sebab siapapun Presiden yang akan menjabat selama lima tahun ke depan memiliki program yang disebut keberlanjutan. Anies juga mengatakan bahwa siapapun Presidennya pasti juga akan membawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Kita merdeka bukan lima tahun yang berkarya, kita merdeka ke depan memiliki program yang berkarya. Dan selama 78 tahun itu ada banyak Presiden yang sudah bekerja. Ada juta orang yang sudah berkarya. Ini bukan karya satu orang, ini bukan karya satu dosiden, ini karya begitu banyak berkarya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam 78 tahun ini, kita memilih untuk setelah lima tahun kita menunjukkan apa yang sudah diraih, apa yang akan dikerjaan. Dan itu pasti ada yang disebut sebagai keberlanjutan, pasti juga ada setelah yang disebut dengan perubahan. Pasti, saya bilang ya, ada di seluruh bangsa di dunia ini, jadi beberapa, saya yakin, dia menjadi rujukan yang adalah konstitusi gitu. Sampai itu, rancangnya, itu menjadi keberlanjutan. Dan ini, yang depannya itu menjadi perbedaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!